Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang 16 bagian-bagian dalam MSDS, Material Safety Data Sheet, atau LDKB, Lembar Data Keselamatan Bahan. MSDS, Material Safety Data Sheet, terdiri dari 16 bagian yang harus diisi oleh produsen atau supplier sebagai informasi penting terkait bahan kimia yang digunakan pada suatu produk. Pertama, identifikasi produk dan perusahaan, berisi informasi tentang nama produk, produsen, pemasok, dan nomor telepon darurat. Kedua, identifikasi bahaya, memberikan informasi tentang bahaya yang terkait dengan produk tersebut, termasuk risiko kebakaran, ledakan, dan kesehatan. Ketiga, komposisi atau informasi bahan, menjelaskan komposisi kimia dari produk, termasuk bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatannya. Keempat, tindakan pertolongan pertama, memberikan informasi tentang tindakan pertolongan pertama yang harus diambil jika terjadi paparan pada kulit, mata, atau pernafasan. Kelima, langkah-langkah pemadam kebakaran, memberikan informasi tentang cara memadamkan kebakaran yang terkait dengan produk tersebut. Keenam, langkah-langkah penanganan dan penyimpanan, memberikan petunjuk tentang cara menangani dan menyimpan produk dengan aman. Ketujuh, pengendalian pajanan atau perlindungan pribadi, memberikan informasi tentang tindakan yang dapat diambil untuk mengurangi risiko paparan pada manusia. Kedelapan, batas-batas paparan atau nilai ambang, menjelaskan batas paparan yang diizinkan bagi manusia terhadap bahan kimia yang terkandung dalam produk tersebut. Kesembilan, sifat fisika dan kimia, memberikan informasi tentang sifat fisik dan kimia dari produk tersebut, termasuk titik didih, titik lebur, dan viskositas. Kesepuluh, stabilitas dan reaktivitas, menjelaskan bagaimana produk merespon dalam situasi yang berbeda, seperti ketika terkena suhu atau tekanan tinggi. Kesebelas, informasi toksikologi, memberikan informasi tentang dampak kesehatan yang mungkin timbul akibat paparan pada produk tersebut. Kedua belas, informasi ekologi, memberikan informasi tentang dampak produk pada lingkungan. Ketiga belas, cara pembuangan, memberikan petunjuk tentang cara membuang produk dengan aman. Keempat belas, informasi transportasi, memberikan informasi tentang cara mengangkut produk dengan aman. Kelima belas, informasi peraturan, memberikan informasi tentang peraturan yang terkait dengan produk tersebut. Keenam belas atau yang terakhir, informasi lainnya, memberikan informasi tambahan tentang produk yang tidak termasuk dalam lima belas bagian sebelumnya. Itulah 16 bagian MSDS atau LDKB. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.